Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Sahabat suruh-suruh sekarang hampir pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat Pada hari ini tanggal 5 Desember 2023 Nah tadi saya sekarang berada di perempatan jalan D.I. Penjahitan dan Jalan Haji Agus Salim Proyek peningkatan jalan dan pembangunan drainase di kawasan ini Nampaknya membuahkan hasil Biasanya kawasan ini apabila terjadi hujan yang cukup lebat Dalam waktu setengah jam atau satu jam akan membuat kawasan ini tergenang Nah tetapi kalau kita lihat seperti sekarang ini Karena adanya drainase yang dibangun di Jadi kalau kita dari arah D.I. Penjahitan Masuk ke Jalan Agus Salim Kawasan ini akan tergenang Nah tetapi memang sekarang dibuat drainase Selebar 50 cm dengan kedalaman 60 cm Dan dengan adanya peninggian jalan Seperti sekarang ini kalau kita lihat Setinggi 30 hingga 40 cm Maka kawasan ini tidak lagi tergenang nampaknya Ini drainase yang dibangun Seperti ini Biasanya pada sebelum terjadi peninggian jalan Dan adanya drainase Di tempat praktek dokter Di ujung jalan H.I. Agus Salim ini Nah ini biasanya merupakan kawasan yang tergenang Sekarang adanya drainase tidak lagi Nah cuman ada problem nampaknya di drainase ini D drainase ini nampaknya tidak dirancang Sebagai saluran yang tertutup Seperti di sebelah Yang mudah diangkat Untuk pembersihannya Nah ini nampaknya drainase terbuka Tetapi oleh warga Nampaknya mulai melakukan Penutupan-penutupan drainase ini Kalau kita lihat seperti ini Nah ini tentunya perlu diwaspadai Karena akan menyulitkan pembersihan Jalan drainase seperti di ini Yang kita lihat Di sekarang ini di depan saya ini Ada sekitar 20 hingga 30 meter Tanpa main hole Tanpa adanya lubang Yang memungkinkan tenaga kebersihannya Masuk ke Memasuki saluran untuk melakukan pembersihan Nah ini Ini tentu diwaspadai Perlu diwaspadai oleh Oleh apa Oleh dinas terkait Tentang penutupan-penutupan drainase ini Dihawatirkan Sampah akan menumpuk Seperti pernah terjadi Di jalan M.T. Haryono Pada waktu itu Terjadi Sedimen atau Penebalan Lampisan lumpur Dan pasir Sehingga Air meluber Ke jalan Nah seharusnya mungkin Seperti ini saja Artinya Jalan Penyemenan di atas drainase Hanya cukup Misalnya untuk Lewat satu mobil Tetapi di Bentangan lain Itu dibiarkan Tetap terbuka Sehingga sangat mudah Untuk dibersihkan Nah seperti yang Saya gambarkan tadi Cukup mengkhawatirkan Karena Ada peluang Ada kemungkinan Saluran yang tertutup Total Oleh semen di atasnya Akan Mengalami Kesulitan Untuk dibersihkan Atau mungkin Kalaupun Ini dilakukan Bisa Dengan Penutupan Dengan menggunakan Kalangking besi Seperti di depan Kalau kita lihat Ada 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 besi Yang Dijadikan penutup Drainase Seperti ini Mungkin Mungkin Sebaiknya Jika ingin menutup Drainase Dapat dilakukan Seperti ini Dengan Besi-besi Seperti ini Ini akan Apabila Untuk Pembersihan Akan mudah Diangkat Tetapi Kalau kita lihat Tadi Di sana Penutupan Secara Total Dengan Beton Diatasnya Dan ini Saya kira Akan Menyulitkan Untuk Pembersihan Nanti Nah Kalau Dengan besi Seperti ini Sepanjang Tidak Untuk Dilewati Mobil Mungkin Boleh Saja Dilakukan Untuk Pengamanan Justru Tetapi Kalau Ditutup Secara Total Dan Nah Itu akan Menyulitkan Harusnya Seperti Drainase Yang lama Ini Dengan Sistem Letakan Beton-beton Diatasnya Seperti ini Nah Jadi Apabila Hendak Dibesihkan Beton-beton Ini Bisa Diangkat Dan Saluran Bisa Kembali Dibesihkan Seperti ini Beton-beton Penutupnya Dari Kawasan Pertigaan Dari Penjahitan Dan Haji Agus Alim Yasmin Umar Melaporkan Untuk Sorot Pertigaan 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 Pertigaan